Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas yang ternyata Palembang ini dakate jagar budaya Kota yang disematkan sebagai kota tertuwa di Indonesia Dan bahkan baru-baru ini kita dinobatkan sebagai salah satu kota pusaka Walaupun caitu hal atau perihal sesuatu yang nunjuk ke ketuwaan kita ini sulit didapet Bahkan jagar budaya baik dakate Kemudian pasti ada yang bertanya Mang Dayat, bukannya kita aduh jagar budaya? Pecak yang aduh di sekana Makam sabuk king-king, kawatur kurup dan sebagainya Bener, tapi ternyata Urusan jagar budaya ini Sudah sebatas pasang merek baik Tapi juga harus ditetap ke Siko-sikonya yang sudah ditetap ke Iyalah pasar cinde Itu pun tauladewe kan Makam noh Pasar cinde sekarang Yang lainnya ya baru tercatat baik Sebagai jagar budaya Sebelum kita bahas lebih dalam lagi Mang Dayat nak ingati dulu Untuk yang belum support Tolong support dulu channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Semoga kita galo-galonya Terutama yang sudah support Mang Dayat Rejekinya lancar Dan tercapai segala hajat Rumah do di Pelembang Kita punya sejarah Kita punya budaya Bayu kita lestari ke Warisan si Wijaya Untuk membahas yang lebih dalam lagi Kita harus ngobrol sama Aminyo Yang ngobrolan kali ini Dinahkodai oleh seorang budayawan Yaitu Kakanda Febri Alintani Dan diskusi ini juga akan berbincang Bareng Kakanda Kito Kemas Arief Panji Dan juga Kando Yudi Saropi Beliau adalah para sejarawan di Palembang Cak Manon yang ceritanya Kita ikuti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa channel Mang Dayat Malam ini malam istimewa Setelah tadi Kita berbincang tentang Pemajuan kebudayaan Di daerah Sumatera Selatan Nah kita kebetulan Kini ketemu dua orang Tokoh kebudayaan kita Saya kenalkan dulu Ini ada Yudi Saropi Seorang budayawan yang Konsisten ya Selama Saya kira ada berapa tahun ya 15 atau 20 tahun ini Lebih ya Apa namanya Mengulik-mulik soal kebudayaan Perjuang Tentang kebudayaan Saya kira Kalau di belah dadanya itu Semua kebudayaan Mimpinya pun tentang kebudayaan Saya tahu persis Nah Sebelah itu Sebelah kiri saya Seorang dosen Konsisten terhadap sejarah Yang kita kata-kata Sejarawan Kota Palembang ya Saya kira kalau Hatam lah ya Kalau soal kesudahan Yang Palembang Terus salam Sejarah-sejarah di Palembang Ini Yang Palembang asli Kemas Air Panji Atau kami Manggil dengan Kemas Ari Ya Baik kita coba Sekarang Menyoal Tentang Cagar budaya Di Kota Palembang Kalau kita melihat Sejarahnya ini Cary ya Palembang ini Tentu Banyak ya Peninggalan-peninggalan ya Nah Tapi apakah Itu bisa disebut Sebagai cagar budaya Peninggal-peninggalan Pak Yudi Dari zaman Sriwijaya Abad 7 Masehi Artepak-artepak Sudah ada Sampai ke Kerajaan Palembang Kesultanan Palembang Zaman kolonial Kita banyak melihat Sini Dan kita sudah dijuluki Sebagai Kota Pusaka Kota Tua Dan Kota Pusaka Sebentar lagi Adalah JKPI Kita menjadi Tuan rumah JKPI Nah Saya ingin tanya dulu Sama Yudi Sama Yudi Apakah Palembang itu Memiliki cagar budaya Kalau Secara Faktual Ya Tetapi Kalau secara formal Belum Belum ada Cagar budaya Cagar budaya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Itu harus Ditetapkan Bukan harus ya Jadi ini sebenarnya begini Kalau kita bicara Undang-Undang itu Berarti kita Bicara kemajuan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 Jadi Katakanlah Disana ada Semacam Ini baru ya Kebaruan Semangat baru Kemudian Pandangan baru Kebijakan baru Tetapi Ya ini tergantung kepada Pemerintah Dalam hal ini Wali kota Kemauan ya Kemauan Kemauan Ya lebih kepada Kemauan sebetulnya Sebetulnya Kalau kita bicara Dulu ketika Palembang Belum memiliki Tim ahli Cagar budaya Jadi ada beberapa Permintaan Usulan Kepada Tim ahli Cagar budaya Provinsi Dan THCB THCB provinsi Itu memang sudah Melakukan Kajian Dan merekomendasikan Cagar budaya Bukan hanya di Palembang Sebetulnya Sumsal Jadi beberapa Kota kabupaten Yang belum memiliki THCB Itu masih Kewajiban Sumsal Untuk Jadi dia membantu ya Ya membantu Sumsal itu Yang belum ada Ya Nah kemudian Kita Tahun berapa Tahun 2016 Itu sudah Memberikan Rekomendasi Hasil kajian Isinya Agar wali kota Palembang Menetapkan Ada banyak Jadi ada Pasar Cindi Waktu itu Ada Bukis Iguntang Kemudian Kampung Kapitan Kampung Al Munawar Kemudian ada Beberapa lagi Yang kita Kita buat Gajian itu Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Belum ditandatangani Wali kota Makanya secara formal Saya dengar kemarin Ada satu yang ditandatangani Sebenarnya Pasar Cindi Pasar Cindi ya Ya Pasar Cindi Jadi pasar Mungkin juga Masalah Pasar Cindi ini Yang menjadi masalah Mengapa wali kota Tidak mau menandatangani Yang lain-lainnya Dia takut Traumatis Traumatis Yang jelas Saya kira Pasar Cindi Baru disertifikasi Atau Lahir Akte kelahiran Kemudian meninggal Besoknya Kalau bayi kan begitu Mati bayi Jadi pada saat Pasar Cindi itu Bukan hanya Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Yang mengkaji Itu kita Berkumpul Dengan banyak orang Jadi ahli-ahli Yang tingkat nasional Itu diundang Untuk bersama-sama Melakukan penetapan Apa Pekajian Dan memang Layak Karena Pasar Cindi Dengan asitektur Cendawan itu Itu ada satu Di luar Pembang Di daerah Jawa Dan itu Bukan sudah terbakar Jadi Pembang Satu-satunya memiliki Kalau kita jaga Maka kita Sangat unik Jadi adanya Di luar Pembang Semarang Pasar Johar Karena itu Sudah terbakar Maka Pembang Satu-satunya pemilik Tapi sekarang Melanjut Masih-masih Ada empat pilar Tapi pilarnya Masih ditinggalkan Yang kedahuan itu Pada saat itu Sebetulnya ketika Kita sidang Itu memang Ada rencana Dari Semacam Investor Untuk Membangun Ulang Pasar Cinde Tetapi Itu Akhirnya Katanya Membongkar semuanya Kan Makanya pada saat itu Salah seorang Arkeolog Bukan Arsitek Dari Surabaya Kalau tidak salah Prof. Toto itu Dia berikan Dia berikan Gambar Arsitektur Pasar Cinde Supaya tidak terganggu Jadi dibuat Semacam apa Ngangkangi ya Jadi Pasar Cinde itu Dipertahankan Bangunannya Di bawah ya Di bawah Jadi di atas itu Buang ngangkangi Dia mau berapa tingkat silahkan Tetapi sepertinya Investor Berkeberatan Mungkin biaya Ya mungkin biaya Kemudian lagi yang mesen Belum ada Sehingga itu Kemudian Tanpa Babi bu Itu di Apa Dibongkar Tapi kemudian Wali kota Kalau tidak salah Memberi peringatan Supaya itu tidak Diperlakukan Dengan sewenang-wenang Maka Pembangunan Ulang Pasar Cinde Itu juga Mantep Sampai saat ini Ya begitu Kita tahan dulu Pak Yudia Saya pasti ini Itu satu kasus ya Ada banyak-banyak Kasus lainnya Sebenarnya kalau kita melihat Kerusakan itu cukup banyak ya Nah kita tanya dulu Sejarawan kita Pertanyaannya Apakah Palembang ini Sudah cocok disebut Kota Pusaka Dari sisi sejarah Kalau dari sisi sejarah Saya pikir sangat cocok Karena memang kita lahir Sudah lama ya Bahkan disebut dengan Kota Tua Artinya Kalau Perspektifnya seperti itu Kita sangat masuk Sebagai kota tua Sebagai kota Pusaka Sebenarnya Tapi Untuk memenuhi itu Harusnya Kita selaraskan Misalnya tadi kebijakan Kebijakan harus Menyelaraskan Supaya Palembang ini Terjaga sebagai Dota tua Misalnya Pembangunan ruko-ruko Di sepanjang jalan Terima di kampung-kampung tua Itu tidak menghabiskan Bangunan-bangunan Yang ada Sebenarnya Bagaimana kita Menyelaraskan Akan lebih baik Membangun itu Di tempat yang baru Yang tidak mengganggu Bangunan lama Sehingga Ciri kota tua Sebagai kota tua Itu untuk ada Nah kalau misalnya Main hancur Kemudian dibangun yang baru Ia hilang wajib di kota tuanya Jadi kita Sangat sayangkan Seperti itu Sebenarnya Ya sebetul Pada masa pemerintahan Wali kota Husni Itu Ada pembangunan Apa namanya Meruko-ruko Segala macam Di sepanjang Sudirman Kemudian Di beberapa Jalan lain Yang strategis Untuk bisnis Saya sempat kritik Lewat tulisan waktu itu Menuju Menuju kota-kota sabun Kota sabun Betul Seperti kota sabun Betul Alhamdulillah pada saat itu Wali kota Husni Mendengar Membaca ya Bukan mendengar Membaca dan menghentikan itu Memahami Memahami dan ditahan Tidak 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 Maka waktu itu Semacam pasar 16 Itu ada beberapa bangunan Bangunan itu Bernilai cagar budaya Sebetulnya Kita masih merujuk kepada Undang-undang nomor 5 Tahun 92 Yang lama Yang kalau sekarang Sebetulnya sudah tidak Tidak Efektif lagi dilaksanakan Maka Keluar undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 Nah ini Membuka wacana baru Jadi untuk apa Dia lestari Jika tidak dapat Dimanfaatkan Ini nilainya Lebih 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 Tinggi lagi Nilainya Ya tetap itu tadi Ketika orang-orang Berpikir bahwa Ini kalau ini Dilarang membangun Bagaimana Bukan dilarang membangun Silahkan Tetapi ini loh Kaedahnya Ketika Anda Mengenai Suatu bangunan Yang diduga cagar budaya Anda harus Membuat bangunan Yang seperti ini Nah itulah yang Prinsipnya di 2011 Perlestarian Pengembangan Dan pemanfaatan Ada tiga-tiga prinsip itu Jadi tidak hanya Perlestarian Seperti tahun 92 Mungkin contoh kasusnya Begini Di jalan Sudir Di jalan Merdeka Mulai dari Pangkal Ampera Sampai ke jalan Kemangiwa Harusnya tidak ada Bangunan yang lebih tinggi Misalnya dari Cagar budaya Yang ada di sepanjang itu Regulasinya tidak boleh Seperti kantor wali kota Misalnya bangunan tertinggi Yang cagar budaya Itu kantor wali kota Misalnya Maka Dikuat aturan Tidak ada bangunan Yang melebihi Kantor wali kota Jadi contoh Misalnya seperti itu Tadi cindih Sudah jelas kita Lalu bagaimana Sebenarnya dengan BKB Sekarang Bangunan banyak Terus bangun Menutup Akhirnya BKB Kalau kita melihat Undang-Undang Ada yang Disebut dengan Kawasan Situs Bangunan Benda Nah Sebagai kawasan BKB Apakah sudah Masih memenuhi syarat Sebagai kawasan BKB Sebetulnya masih Masih Karena Yang Ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Kawasan Cagar budaya BKB itu Mulai dari Sebagian Sungai Musi Di depannya Sampai ke cindih Itu Kawasan Cagar budaya Masjid Agung Bangunan Bangunan tua Diskanak Itu Ya Seperti yang Dipertokan Di sebelah Masjid Agung Kesana Itu Mengandung Sejar Nilai Sejar Yang Luar Biasa Makanya Masih Ya Disebut Itu Memang Kawasan BKB Ya Masih Masih Begini Ketika Itu Masih Sungai 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 Tengkuru Yang Sudirman Itu Sungai Tengkuru Jadi Waktu Itu Disebut Ketika Belanda Mulai Menimbun Menjadikannya Itu Jalan Yang Kawasan Di Sebelah Belakang Sini Masjid Agung Gogo Kano Gogo Pengulon Nah Yang Di Sebelah Dari Dembatan Ampera Masjid Agung Setelahnya Itu Namanya Talang Jawa Karena Tahun 1927 Itu Orang-orang Jawa Dari Lampung Itu Banyak Yang Bermigrasi Ke Palembang Itulah Talang Jawa Lama Namanya Kemudian Yang Sekarang Jalan Letkol Lampung Lampung Kalau Lampung Itu Talang Jawa Baru Lampung Kalau Kesana Lagi Kita Ada Jalan Lantrat Lantrat Pengadilan Masa Belanda Jadi Kalau Sebenarnya Dikatakan Kawasan Jagar Budaya Itulah Kawasan Jagar Budaya Termasuk Pasan 16 Melihat Beberapa Hal Misalnya Kalau Baca Misalnya Bahwa Tidak Boleh Ada Bangunan Tadi Yang Lebih Ya Atau Yang Menutupi Atau Membangun Permanen Disitu Nah Kalau Kita Di Kawasan Situs Pika Bila Situs Ya Buka Kawasan Yang Didepan Begitu Ada Patung Belido Misalnya Ada Ada Gedung Yang Tinggi Ada Hotel Di Belakangnya Kemarin Kita Lihat Kantor Ledeng Dibangun Di Atasnya Itu Menggugurkan Gak Makanya Setiap Ada Rencana Pembangunan Yang Mengenai Cagar Budaya Bangunan Benda Atau Segala Macemnya Itu Itu Harus Ada Kajian Terlebih Dahulu Itu Boleh Dibilang Tidak Ada Kajian Ya Kalau Dilihat Tidak Ada Kajian Kalau Boleh Dibangun Di Sekitar Ini Tapi Pembatasannya Begini Boleh Dibangun Yang Begini Tetapi Tidak Boleh Menutupi Ini Boleh Dibangun Begini Tapi Jangan Mengubah Ada Kajian Sebaiknya Apa Bangunan Bangunan Itu Ditiadakan Sebetul Kalau Kita Sudah Tidak Sir Lagi Kita Putus Nah Itu Harus Ada Lagi Namanya Penghapusan Cagar Budaya Cagar Budaya Kalaupun Dia Sudah Ditetapkan Kalau Memang Dihapuskan Hapuskan Tapi Ada Sarannya Lagi Kenapa Bagaimana Bisa Dihapuskan Apa Penyebabnya Kalau Tidak Punya Penyebab Yang Kuat Tidak Bisa Jadi Memang Nasib Oke Itu Maksud Saya Bangunan Bangunan Gulma Mengganggu Itu Apakah Perlu Di Revisi Saya Kira Tidak 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 Mungkin Lagi Kalau Sekarang Kita Harus Termasuk Misalnya Kalau Kita Di Sebelah Masjid Agung Kita Jalan Lagi Ke Arah Ulu Sana Ke Uluran Itu Kan Ada Penjara Itu Pada Masa Belanda Itu Apa Kemudian Sampai Ke sana Ada Hotel Musi Karena Dulu Malembang Itu Ada Berapa Hotel Zaman Kolonial Sudah Ada Hotel Ada Swats Hotel Ada Smith Hotel Nah Dulu Jadi Hotel Sehati Kemudian Sekarang Jadi Kantor Pajak Nah Kemudian Hotel Swats Itu Sudah Jadi Hotel Musi Saya Tidak Tahu Apa Jadi Bapada Tapi Sebagian Masih Ada Semuanya Nah Ini Kalau Kita Sekarang Persoalannya Begitu Ketika Pemerintah Membuat Undang Undang Yang Pasti Harus Melaksanakan Pemerintah Regulasi Kenapa Sih Itu Rakyat Yang Rebut Pemerintah Cue-cue Nah Pemerintah Cue-cue Ini Apa Seharusnya Juga Memang Ketika Sosialisasi Undang Undang Tidak Hanya Tidak Hanya Orang Yang Peduli Dengan Cagar Budaya Tidak Hanya Orang Peduli Dengan Budaya Semua Orang Harus Memahami Itu Oke Boleh Saya Simpulkan Begini Berarti Cagar Budaya Kita Sekarang Ini Boleh Dibilang Kalau Kita Lihat Definisi Tadi Kalau Definisi Tentang Formil Tadi Kita Katakan Tidak Ada Cagar Budaya Karena Belum Dipormilkan Belum Diterapkan Tapi Kalau Kita Kuat Itu Dijuga Kuat Ada Cagar Budaya Tapi Banyak Pengganggu Ternyata Yang Bisa Menggagalkan Itu Menjadi Cagar Budaya Sebenarnya Nah Itu Sebetulnya Tugas TACB Kota Yang Sekarang Terbentuk Nah Makanya Jadi TACB TACB Ini Kan Berdasarkan Undang-undang Hanya 30% Sementara Yang Kita Lihat Sekarang Ya Nanti Dihitung Sendirilah Saya Pikir Lebih 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 Tidak Timnya Juga Mohon Maaf Ini Bukan Kita Mengambil Alih Bukan Artinya Penunjukkan Jika TACB Mandu Ya Harus Dikoneksi Seperti Itu Cuma Kalau Kita Punya TACB Tapi Tidak Menghasilkan Apa-apa Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Saya Pikir Pemerintah Dalam hal ini Di bawah Dinasib Budayaan Dia Harus Berani Mengambil Tindakan Tegas Misalnya Seperti Itu Kalau Memang Tidak Ada Hasil Untuk Ada TACB Mending Jaman Belum Ada TACB Masih Diurusi Sumsal Kira-kira Bumparkan Saja Artinya Kita Ini Terlalu Ekstrim Artinya Ini Koreksi Sekali Lagi Kalau Kita Berbicara Ini Bukan Hanya Kita Beci Dengan Pemerintah Justru Kita Sayang Kita Koreksi Itu Karena Kita Sayang Seperti Itu Kita Berikan Masukan Untuk Menjadi Pemikiran Bersama Baik Itu Pemerintah Dan Kita Sebagai Unsur Pemerintah Seperti Itu Baik Satu Lagi Mau Tanya Sejudi Kita Ada Sekiranya Di Jaman Belanda Untuk Kepentingan Hiburan Untuk Kepentingan Apa Elit 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 India Belanda Itu Kan Bangun Kawasan Susit Baik Di Jogja Di Bandung Di Mana Mana Kita Ada Tiga Bangun Balai Brajurit Dan Di Belakangnya Yang Menghadap Rumah Bari Jalan Rumah Bari Dan Ada Balai Pertemuan Sekarang Kemarin Dibiotikan Dan Setelah 2019 Selesaikan Di Pihak ketiga Sekarang Saya lihat Mulai Kosong Mulai Rusak Mulai Dijarah Sebelahnya Itu Sebaiknya Kalau Melihat Tiga Prinsip Tadi Pelestarian Pengembangan Balai Pertemuan Coba Ceritakan Sedikit Tentang Sejarahnya Balai Pertemuan Itu Dibangun Itu 1927 2026 2026 Jadi Itu Membangun Societid Societid Tapi Uang Pelembang Nyebutnya Kamar Bola Kenapa Karena Disitu Ada Juga Permainan Bilyar Kemudian Lagi Ada Satu Lagi Dibangun Di BPM Sekarang Menjadi Gedung Ogan Yang Di Pertamina Pelaju Keperta Satu Lagi Itu Di Sungai Grog Itu Waktu Itu Yang Membangun Stanfake Itu Amerika Itu Sekarang Menjadi Gedung Sasanaria Dan Sudah Berubah Bentuk Ini Sebenarnya Kalau kita Bicara Soas Societid Palembang Yang Di Kota Praja Dulu Kan Kota Praja Itu Mengandung Sejarah Yang Luar Biasa Barangkali Yang Pertama Dan Terakhir Wali Kota Dijatuhkan Dilengserkan Gara-gara Pembangun Gedung Itu Terjadi Pembengkakan Anggaran Karena Banyak Kedak Jadi Selain Di Associated Di Dibangun Juga Sekru Itu Bioskop Jadi Disiapkan Bioskop Juga Di Dalam Jadi Orang-orang Selain Dansa Dansi Juga Menonton Bioskop Di Sana Tapi Hasil Dari Penelusuran Tim Apa Semacam Kalau kita Sekarang Kalau kita Sekarang Apa ya Namanya Kalau di Pem Kota dan Pem Prop Itu Inspektorat Inspektorat Belanda Terjadi Pembengkakan Anggaran Hampir Lebih dari Satu Persen Ya Akhirnya Volkskrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya Itu Salah Satu Nyong Plembang Itu Melengsirkan Wali Kota Arman Arman Lekok Itu Turun Dari Dari Singgah Sana Wali Kotanya Dan Itu Berjalan Mulus Tidak Ada Gejolak Segala Macem Artinya Ketika Kita Dijajah Penjajah Kita Juga Patuh Hukum Termasuk Ketika Mereka Mendapat Peringatan Dari Batavia Soal Perawatan Makam Sultan Tidak Terawat Mereka Juga Patuh Ketika Kita Sudah Merdeka Kok Tidak Itu Saya Menjawab Yang pertanyaan Terakhir Dari KBP Tadi Gedung bola Ini Sekarang Terbengkala Sudah Tidak KBPN Sudah Jalan Saya 2017 Terus Mau dijadikan Apa Misalnya Saya Pikir Karena Nafas Utama Dulu Dibanggu Sebagai Apresiasi Kesenian Ada Gedung bola Ada Bilyar Ada Bioskop Artinya Ini kan Sesarana Untuk Kesenian Gedung Kesenian Tahun 1950-an Sampai 60-an Itu Menjadi Arena Pertunjukan Wong Kito Selain Yang Pertemuan Pertemuan Maksud Nafas Sudah Diperuntukkan Untuk Sarana Kesenian Alang Kebaiknya Seke depan Ini Jadikan Gedung Kesenian Seperti Itu Jadi Gedung Kebudayaan Terlalu Kecil Kita Jadikan Kesenian Kota Palembang Dan Kita Belum Punya Sebenarnya Sesetian Itu Dalam Bahasa Belanda Masyarakat Ya Memang Tempat Pertemuan Sosial 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 Seperti Itu Jadi Gedung Kebutuhan Kita Memang Kita Belum Ada Gedung Kesenian Itu Yang Saya Menjawab Itu Sebenarnya Kita Lihat Kebengkalai Jadi Pemanfaatan Tahun 50-an 60-an Itu Banyak Seniman Kita Meman Kelarkan Itu Salah Satunya Anakomari Termasuk Yang Bioskop Saga Sekarang Saya ingat Itu Pernah Festival Teater Zaman Pak Helmi Apri Azeb Saya Pernah Nonton Festival Teater Zaman Zaman Itu Memang Kebutuhan Kita Sekarang Belum Ada Gedung Kesenian Sedangkan Tadi Misalnya Yang Bioskop Saga Saja Sudah Dispenda Tadi Oriental Oriental Tadi Bioskop Luxor Bioskop Mustika Intium Intium Luxor Mustika Nah itu Kenapa Ada Dua Kalau Di Jogja Saya Baca Di Jogja Itu Ketika Ada Masyarakat Elit Belanda Dan Elit Peribumi Disatukan Terjadi Konflik Sehingga Dibagi Dua Jadi Mereka Ada Misalnya Sosotet Militari Militer Khususus Sosotet Peribumi Menjadi Dua Apakah Terjadi Setelah Merdeka Atau Sebelum Merdeka Ada Yang Dikelola Militer Ada Yang Dikelola Sebetul Begini Kalau Balai Prajurit Itu Memang Tempat Militer Dulu Makanya Sebutannya Yang Balai Prajurit Sekali Militer Kantin Kantin Militer Jadi Mereka Disini Nah Yang Non Militernya Itu Memang Balai Pertemuan Itu Sosotet Nah Kemudian Bioskop Oriental Yaitu Untuk Pertunjukan Bioskop Tetapi Zaman Kemerdeka Zaman Jepang Itu Menjadi Berlian Teater Bangsawan Masuk Disana Bintang Berlian Jigung Kemudian Kalau Itu Sebenarnya Tahun 1943 Dibitakan Itu Dan Itu Di Masjid Agung Tidak Ditampilkan Pertama Masjid Agung Itu Ya Karena Dekatan Juga Masjid Satu Area Satu Area Sebetulnya Kalau Kita Kulik Kulik Lagi Sejarah Scarlet Berlian Opera Itu Luar Biasa Kelahiran Bangsawan Disana Bangsawan Sejarah Bangsawan Muncul Disitu Disana Disitu Sebenarnya Waktu itu Jepang Melihat Nyawa Ini Menarik Kalau Peribumi Yang Ini Tanpa Sadar Malah Kalau Melihat Sejarah Keliling Itu Singapura Kemana Mereka Main Terkeliling Baik Itu Dari Situ Dan Coba Kita Secara Umum Melihat Beberapa Tempat Situs Kita Misalnya Makam Sabok King Sabok King Kalau Saya Melihat Sekilasan Tidak Ada Perlindungan Sama Sekar Kita Fokus Kepada Situs Situs Makam Bagaimana Pelestarian Sekarang Secara Bagaimana Kita Belajar Di zaman Belanda Saja Ini Diurusi Kenapa Kalau Kita Sekarang Kurang Diurusi Kurang Kenapa Ini Menjadi Objek Atau Nilai Nilai Jual Kita Sebagai Objek Wisata Ziaran Kalau Kita Kejawa Beberapa Makam Di Jawa Itu Di kunjungi Banyak Orang Menjadi Destinasi Wisata Yang Lagu Juga Saya Melihat Misalnya Di Bakam Kigiting Suro Sama Itu Udah Lama Tidak Ada Pagar Tidak Ada Pintu Pagar Lagi Dicuri Masyarakat Setempat Sabu Kenking Yang Begitu Indah Makanya Kalau Kita Lihat Kigiting Suro Itu Candi Sama Besis Dengan Bentuk Candi Di Majapahit Nah Ini Cara Penyebaran Islam Artinya Ada Dua Hal Ada Purbakala Juga Ada Makam Raja Palembang Jadi Bagaimana Dulu Raja Raja Palembang Yang Islam Menghentikan Perkembangan Hindu Candi Dijadikan Makam Makanya Kemudian Kambang Jambangan Jambangan Itu Yang Ada Misalnya Di Daerah 30 Hilir Itu Sepertinya Bentuk Candi Semua Kan Candi Dijadikan Makam Sehingga Tidak Lagi Dijadikan Ibadah Itu Yang Sultanan Kerajaan Kita Juga Melihat Bahwa Yang Sriwijaya Misalnya Prasasti Talang Tuo Orang Mencari-cari Dimana Prasasti Telaga Batu Tidak Ada Jejah Dimana Sekarang Kata Balai Rekologi Di Bawah Rumah Di Satu Hilir Itu Gak Tau Kemana Lagi Kita Dan Berapa Hal Saya Disimpulkan Waktu Kita Juga Saya Disimpulkan Bahwa Sebenarnya Tadi Sebagai Kota Sejarah Kota Kota Tua Kita Punya Potensi Cakar Budaya Luar Biasa Makanya Wajar Disebut Kota Pusaka Palembang Itu Sebetulnya Ibarat Dibentang Karpet Dibuka Karpet Cakar Budaya Semua Tetapi Sayangnya Belum Bisa Dikatakan Bahwa Cakar Budaya Kenapa Karena Belum Ada Kemauan Politik Dari Pihak Pemerintah Tentu Dalam hal Ini TACB Walaupun Sudah Terbentuk Belum Begitu Serius Untuk Menggarap Taman Budaya Mungkin Begitu Atau Ada Tambahan Untuk Kesimpulan Kita Bahkan Begini Political Will Sudah Pasti Ketika Undang Undang Itu Diberlakukan Sebaiknya Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Mengikuti Bukan Orang Seperti Kita Yang Ribut Mempertahankan Kalau Pemerintah Yang Memegang Jalan Aman Ibarat Kita Cuma Menggonggong Tapi Bisa Menggigit Kita Biarkan Menolong Bila Berlalu Jadi Kita Menolong Bila Berlalu Biarkan Menolong Bila Ikut Menggonggong Bawa Pementung Baik Sekira Kita Sudah Baik Pemirsa Channel Budaya Kita Sudah Lihat Sekilas Tentang Situasi Cagar Budaya Kita Sudah Paham Tadi Bahwa Kita Sebenarnya Adalah Kota Yang Kata Yudi Tadi Kalau Dipentang Karpet Semuanya Cagar Budaya Dari Kiri Sisi-sisinya Juga Ditinggal Cagar Budaya Malah Sungai Musi Itu Bisa Disebut Dalam Perspektif Lain Defense Heritage Seharusnya Menjadi Kawasan Kawasan Seluruh Dari Sung Sang Malah Sampai Ke Benteng Kutobesak Malah Itu Adalah Tetapi Sayangnya Belum Ada Kemauan Politik Yang Baik Dari Pemerintah Daerah Sebagai Yang Punya Keenangan Dan Masyarakat Yang Seperti Pegiat Budaya Atau Masyarakat Seperti Kita Dibiarkan Menggonggong Dan Kemudian Mereka Akan Menggonggong Sambil Bawa Pementung Akan Dibukul Diburu Terima kasih Atas Perhatian Pemirsa Semuanya Mudah-mudahan Dialog Kita Pada Malam Ini Akan Bermanfaat Bagi Kita Semua Salah Salah Kata Kami mohon maaf Dan Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih